Kisah Pilu juga disampaikan oleh Angger, seorang karyawan swasta dengan pendapatan mendengah ke bawah. Meski kerugian yang dialami hanya bernilai 9 juta rupiah, namun bagi Angger, uang tersebut sangatlah berarti untuk kelangsungan hidup bersama keluarga kecilnya. Mas Angger sempat menjadi anggota dari DNA Pro, betul? Iya, benar sekali. Sejak kapan mas join DNA Pro? Saya kurang lebih sih tahun kemarin ya, kurang lebih Agustus atau September lah. Bulan Agustus-September tahun 2021. Nah mas Angger mungkin bisa diceritakan, awal mula tahu mengenai DNA Pro dari mana, kemudian akhirnya tertarik untuk join bersama DNA Pro? Kebetulan saya punya temen ya kan, dia emang sih nggak ngajak langsung gitu, Cuma tapi kalau dia update tuh kayak, wah jadi tergiur lah ya kan, dia bisa inilah dari keuntungan dari DNA Pro sendiri kan, dari hasil DNA Pro tuh bisa beli apa segala macem. Nah saya juga tertariknya dari situ, kebetulan saya tanya-tanya dan akhirnya join sih ya, akhirnya saya berani untuk join. Mas Angger kalau boleh kita tahu, kerugian yang Mas Angger sudah rasakan sampai sejauh ini dari kasus DNA Pro ini berapa banyak? Sejauh ini sih saya total kerugian Rp9.900.000 sih. Rp9.900.000? Sempat melakukan withdraw juga sebelum akhirnya terblokir? Sempat, sempat, sempat. Akhirnya Mas Angger menyadari kalau ada yang tidak benar dalam proses investasi menggunakan robot trading DNA Pro ini dari mana? Dari, nah ketika saya emang terlambat sih mungkin ya mengetahuinya. Saya tahu dari istri saya, mengetahui bahwa robot-robot trading ini lagi bermasalah gitu. Coba cepat di-withdraw gitu untuk akunnya. Ketika saya udah mau coba withdraw emang udah terlambat sih mbak gitu. Jadi saya nggak bisa withdraw dan uang saya ketahan. Itu di bulan apa Mas Angger? Dari semenjak? Januari kalau masalah. Januari ya? Iya, Januari. Januari sudah tidak bisa melakukan withdraw. Tapi Mas Angger tentunya ini menjadi pembelajaran tersendiri ya untuk Mas Angger. Selanjutnya dengan adanya kasus ini, dengan adanya peristiwa yang menimpa Mas Angger juga dan kerugian yang dirasakan. Ingin ikut trading lagi mas? Saya sih mikir-mikir sih. Tapi gimana ya? Mikir-mikir sih. Saya paling yang jelas-jelas aja lah mbak. Akan investasi dengan satu yang jelas? Iya, saya dagang aja lah mbak. Dagang aja ya? Mencari penghasilan yang lebih pasti. Dari usaha yang dilakukan secara jelas. Dan usaha sendiri gitu kan, ya kan? Iya, mungkin saran saya benar-benar di ini sih, kalau untuk apa ya, kayak semacam investasi segala macem ya, kita harus teliti dan jeli lagi nih. Benar-benar jelas nih, ini tuh benar-benar legalitasnya segala macem. Jadi kuat gitu, untuk kita berinvestasi jadi benar-benar aman gitu. Kalau untuk investasi ya, dan jangan mudah tergiur sih dengan hal yang apa ya, dijadikan apa sih, untung yang walaupun gak seberapa atau seberapa banyak gitu. Kita benar-benar harus kita lihat lagi sih runut ini tuh dari mana hasilnya segala macem. Sementara itu menurut Charles Situ Morang, kuasa hukum yang ditunjuk oleh ratusan korban DNA Pro lainnya menyebutkan bahwa jumlah korban yang ada terus saja bertambah dan berasal dari berbagai kalangan. Oleh karena itu pihaknya berharap agar aparat menegak hukum dan pemerintah dapat mengembalikan anggaran milik para korban dari hasil penyitaan aset DNA Pro. Berdasarkan informasi dari para klien kita itu, mereka itu dijanjikan pertama bahwa DNA Pro ini legal memiliki izin dan lain sebagainya. Kedua, melalui robot trading DNA Pro ini, mereka akan mendapatkan pasif imkan. Pasif imkan. Minimal itu 1% per hari dan 5% per minggu karena Sabtu minggu robot tidak bisa melakukan aktivitas trading. Jadi 2 bulan itu bisa sampai 20%. Nah, ternyata kan faktanya tidak ada keuntungan, ternyata terus kemudian tidak ada jaminan keamanan terhadap investasi mereka. Dan kesini ternyata bahkan ilegal begitu loh. Selain itu masih ada persoalan yang belum cukup jelas bagi Charles. Menurutnya, berdasarkan berita di sebuah media online terpercaya, platform robot trading ilegal DNA Pro ini telah diblokir dan dinyatakan ilegal di bulan September 2021. Namun, mengapa pada bulan Januari masih bisa beroperasi? Bahkan ada salah satu korban yang ditanganinya mengaku baru berinvestasi pada bulan Januari 2022. Berasakan informasi kan, jadi kita juga kan ada informasi nih mbak. Di sini kan di pemberitaan ini, melalui media online kan dijelaskan bahwa diblokir Mbak Pepti DNA Pro Akademi ilegal atau ilegal. Di sini pemberitaan ini sudah terbit di tanggal 28 September 2021. Bahkan di dalam pemberitaan ini juga dijelaskan bahwa ternyata Mbak Pepti sejak Agustus sudah menyatakan dan sudah memblokir ini. Ya artinya kan, seharusnya dengan diblokirnya oleh Mbak Pepti, sudah harus ada tindakan konkret atau tindakan preventif yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Harusnya korban tidak sekian banyak. Faktanya karena gini, di kita juga ada korban yang dia bergabung di Januari. Dia bergabung di Januari, dia enggak tahu kan pemberitaan ini. Karena proses promosi, proses trading katanya masih berjalan. Nah dia melihat dari kawan-kawannya, oh saya masih profit. Kemudian dia menginvestasikan uangnya ke sana. Dan setelah dia menginvestasikan ke sana, dia langsung scam. Langsung sudah tidak bisa withdraw atau bahkan menarik yang diinvestasikan. Bahkan dia sekalipun belum pernah menerima uangnya kembali gitu loh. Januari 2022 gitu loh. Nah kalau seandainya, kalau seandainya ini dari awal langsung dilakukan tindakan preventif, kan itu meminimalisir korban yang berada di bulan Januari tadi gitu loh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.